Masalah di dalam jamaah, jadi lebih rancu laki. Rancunya dari sisi mana? Dari dua sisi. Yang pertama, metode mangkul atau ilmu mangkul yang dianggap sah dan yang dianggap benar hanya yang mangkul dari syekhnya. Dari syekhnya jamaah. Yang dianggap sah, yang dari sini. Yang lainnya, dianggap tidak sah. Atau dianggap sah atau diterima dengan syarat. Apa syaratnya? Tidak bertentangan dengan mangkulnya dari syekhnya. Atau menguatkan mangkul dari syekhnya. Kalau bertentangan atau dianggap melemahkan mangkul dari syekhnya, ini berarti tidak benar. Jadi jadi tambah rumit. Kenapa? Karena terkadang yang dimangkulkan oleh syekhnya, ini misalnya dari masalah pemahaman. Misalnya menganggap imam itu adalah syarat syahnya Islam. Imam itu yang menghalalkan hidup. Orang yang tidak punya imam hukumnya kafir. Dan seterusnya. Pemahaman-pemahaman seperti ini tidak dicumpai di kalangan ulama-ulama terdahulu. Tidak ada. Kemudian ini katanya ini mangkul dari syekhnya. Jadi rumit kan? Jadi rumit. Sesuatu yang sangat fundamental bertentangan dengan pemahamannya seluruh ulama. Bisa dikatakan ini seluruh ulama. Atau masalah yang sangat fundamental yang belum pernah diterangkan oleh ulama dahulu. Dikatakan itu mangkul dari syekhnya. Sehingga pembahasannya mentok. Kenapa? Rizimnya, ini mangkulnya sudah begini. Sementara pengertiannya salah. Rujuan-rujuan penjelasan ulama-ulama tidak sesuai dengan mangkul dari syekhnya ditolak. Pokoknya yang diminta, kalaupun cari rujuan ya, coba cari yang menguatkan. Coba cari yang sama.